Hidonistik atau eudaimony. Kemudian yang kedua, hal ini ternyata bisa diukur. Let me see, I don't know why my computer stuck. Oke, let me see if I can get this. Oke, bisa lihat? Bisa muncul, Pak, literatur review terkulisnya. Ya, tapi ininya kok nggak bisa jalan ini. Oh, oke. Nah, present study, basically kita study untuk both approaches. Kalau kita punya kasih yang baik, kemudian saya akan ukur nanti besaran-besaran independent variable-nya. Dalam hal ini, saya akan melihat kalau dampak, apa dampaknya cinta diri sendiri, cinta orang lain yang disebut teori attachment, apa dampaknya kalau kita itu punya aktivitas religius, kemudian juga punya subjektif religiosity, dan juga kalau kita ini punya persoalan dalam hidup, kita ini melibatkan Tuhan di dalam persoalan-persoalan hidup kita, nah, itu dampaknya apa terhadap kesehatan jiwa kita? Nah, dengan kata lain, love, spirituality, and well-being, itu besaran yang saya coba ukur. Nah, sampelnya adalah, kita ambil dari sampel yang besar 400-500 orang ini, kita ambil hanya yang Kristen pada waktu ini, karena kepentingan waktu itu jurnalnya minta untuk mewakili komunitas Kristen. Jadi, 264 Kristen, kemudian 104 itu laki-laki, 160 perempuan yang kita ambil dari kota Semarang dan Bandung pada waktu itu. Dan ditemukan ternyata 24,3 persen terdiri dari orang Jawa, 21,2 persen orang Batak, 19,3 persen orang Chinese, dan 6,1 persen orang Sunda, dan 6 persen orang Madu, Menadu, dan 23,1 persen campuran yang tidak bisa diidentifikasi. Jadi, kira-kira cukup baik mewakili, tidak tahu dengan populasi Indonesia seperti apa, tapi that's the sample yang kita dapat di kalangan orang Kristen pada waktu itu. Nah, hipotesanya adalah, greater secure love, jadi love yourself and love others, semakin kita itu merasa aman untuk mendekat atau berkomunikasi dengan orang lain, dan juga kita merasa aman dengan diri sendiri. Kemudian, greater positive religious coping, artinya kalau kita punya masalah, kita melibatkan Tuhan di dalam memecahkan masalah kita, dan juga greater religiosity, kita ukur nanti religiosity itu seperti apa, dan kemudian impact-nya apa? Nah, biasanya adalah semakin besar atau semakin bahagia dia, semakin sejahtera hidupnya. Itu hipotesa kita pada waktu kita membuat riset ini. Jadi, independent variable-nya adalah love, dalam hal ini kita ukur dengan attachment, kemudian religiositas, yang kita ukur melalui positive religious coping, religiosity and spirituality, love the Lord, kalau tadi di dalam ayat yang kita baca tadi. Kemudian, dampaknya terhadap well-being or happiness, dan nanti kita akan, saya tunjukkan skalanya itu bagaimana. Instrumennya untuk independent variable, yang pertama tadi adalah love. Love yourself and love others. Dalam hal ini, kita pakai ukuran adult attachment style. Ini semua saya dapat melalui literature review. Kemudian kita pilih, kenapa kita pilih adult attachment style ini? Karena ini sudah dipakai di China, jadi saya pikir sama Asia-nya, saya coba pakai adult attachment style. hasilnya lumayan. Tidak baik sekali, tetapi lumayan. Kemudian, salah satu contohnya adalah, misalnya pada waktu kita mau mengukur, apakah kita ini secure apa tidak, itu salah satu ukurannya adalah, saya mempercayai orang lain, dan saya menyukai saat orang lain dapat mengandalkan saya. Nah, itu ada orang yang menjawab dengan skala, sama sekali tidak seperti saya, tidak seperti saya, nomor dua, agak tidak seperti saya, seperti saya nomor empat, agak seperti saya nomor lima, sangat seperti saya. Jadi, skalanya, kita buat dimensional, dari satu, sama sekali, seperti saya, sampai sangat sepertanaknya, saya mempercayai orang lain, dan saya menyukai saat orang lain dapat mengandalkan saya. Nah, kalau orang itu menjawab enam hal itu, wah, ini menunjukkan skala yang, in some way, cukup, apa ini, namanya, secure. Itu berbeda dengan, saya merasa was-was untuk terlibat dalam hubungan yang dekat karena takut dan luka. Nah, ini mungkin lebih anxiety. Jadi, itu ada dimensinya di dalam adapt management style, ada empat style, yang pertama namanya secure, I'm okay, you are okay, itu secure. Kemudian ada lagi yang disebut, a fearful avoidant. I'm not okay, you are okay. Nah, kemudian ada lagi, preoccupied, atau biasanya anxious. I'm, you know, I'm not okay, you are okay. Nah, ini orang yang biasanya clingy, sangat tergantung hidupnya pada orang lain. Dia tidak bisa tinggal sendiri. Kemudian ada yang keempat adalah cara bercinta avoidant, yang tidak butuhi hidup orang lain. I'm okay, you are not okay. Nah, orang yang avoidant ini biasanya, kalau dia punya masalah, dia tendensinya menyendiri, dan tidak bisa ditolong, biasanya, tidak mau ditolong. Nah, kalau yang I'm not okay, you are not okay, wah, ini yang paling parah. biasanya mengalami kesulitan, banyak masalah, seperti borderline personality, dan sebagainya. Kemungkinan besar adalah, I'm not okay, you are not okay. Nah, itu cara saya mengukur, love yourself and love others. Whether you are okay with yourself, atau you are not okay, atau you are okay with others, atau you are not okay. Nah, itu cara mengukurnya, pakai adult attachment style. Kemudian, independent kedua adalah, ini sekarang saya mengukur cinta Tuhan. Religiositas, atau di dalam konsep psikologi itu ada dua, religiositas dengan spiritualitas. Religiositas itu adalah orang yang percaya Tuhan, kemudian bergabung di dalam institusi religion, seperti Kristen, Hindu, Buddha, Islam, itu semua adalah religiositas. Kemudian kalau subjektif, religiositas itu biasanya disebut spiritualitas. Apakah saudara rohani apa tidak? Itu jawabannya dari satu sama ten, misalnya sangat rohani, tidak rohani, itu menunjukkan spiritualitas. kemungkinan dia tidak religiositas. Artinya dia tidak bergabung dengan any religion. Tetapi orang yang mengatakan, saya percaya Tuhan, walaupun saya tidak join dengan organisasi tertentu, organisasi religiositas, itu disebut spiritualitas. Itu bisa diukur melalui subjektif. Misalnya, apakah kamu orang rohani, kamu religios, tidak? Itu ukuran untuk mengukur spiritualitas seseorang. Di dalam hal ini, salah satu besaran untuk mengukur religiositas adalah religious coping. Misalnya, when bad thing happen to me, I seek God, love, and care. Ini menunjukkan positive coping. Atau negative coping, when bad thing happen to me, I question the power of God. Jadi dia mempertanyakan akan puasa Tuhan. Ini adalah besaran tentang mengukur spiritualitas atau religiositas di dalam konteks kalau kita punya masalah dalam kehidupan sehari-hari. Besaran yang kedua, variabel yang kedua adalah religiositas. Saya ukur melalui such activities, kalau dengan agama lain itu termasuk kegiatan kemejit, atau kegiatan kekuil, dan sebagainya. Dalam hal ini, yang Kristen adalah church activities. Misalnya begini, how often do you attend church, mosque, temple, or other religious meetings? Dalam seminggu, misalnya, berapa kali dia melakukan hal-hal yang tidak pernah, satu-dua kali setahun, beberapa kali dalam setahun, beberapa kali dalam sebulan, setiap minggu, lebih dari sekali dalam seminggu, dan sebagainya. Itu semua untuk mengukur akan aktivitas, religious activities. How often do you spend in private religious activities, such as prayer, meditation, or Bible, or Quran study, misalnya. Ada orang yang menjawab sama sekali, tidak, apa itu namanya, sangat jarang atau tidak pernah, beberapa kali dalam sebulan, atau seminggu sekali, dua-tiga kali dalam seminggu, setiap hari, atau lebih dari sekali dalam sehari. Jadi kita buat kesaran yang demikian. Yang ketiga adalah spiritualitas, atau dalam Indonesia, itu are you religious? Are you spiritual? Sama sekali tidak harus spiritualitas, yaitu mengukur spiritualitas. Semua besaran ini, religious coping, religiosity, kemudian spirituality, untuk mengukur love God. Jadi attachment style, mengukur love others, and love yourself, kemudian religiosity, dan spirituality, mengukur love God. Kemudian yang ketiga, kita mengukur sekarang dependent variable-nya, yang terkena independent variable. Dalam hal ini adalah eudaimonic. Kita ukur melalui flourishing skill, misalnya pertanyaannya adalah, I lead a purposeful and meaningful life. Saya menjalani hidup yang bertujuan dan bermakna. Dari satu sampai tujuh, misalnya sangat tidak setuju, sampai sangat setuju. Relasi sosial yang saya miliki memberikan dukungan dan manfaat. Jawabnya dari satu sampai tujuh. Secara aktif, saya berkontribusi pada kebahagiaan dan kesejahtaan orang lain. Saya memiliki kompetensi dan kemampuan dalam menjalankan berbagai aktivitas yang penting bagi diri saya. Punya kemandirian apa enggak. Saya adalah orang yang baik dan menjalani hidup yang baik atau hidupnya amboradol. Itu semua mengukur flourishing skill. Good spirit. Eudaimonic itu artinya good spirit. Yang kedua adalah kebahagiaan hedonistik. Free from pain and looking for pleasure. Nah, ukurnya bagaimana? Ada dua besaran yang saya ukur melalui hedonistik. Yang pertama adalah feeling, perasaan, afektif. Silahkan pikirkan mengenai apa yang telah Anda lakukan dan alami selama empat minggu terakhir ini. Kemudian ungkapkan seberapa dalam Anda mengalami setiap perasaan berikut. menggunakan skala di bawah ini yang angka 1-5 dan tuliskan pada lembar jawaban Anda. Dari sangat setuju 1 menjadi sangat tidak setuju itu 1 kemudian sangat setuju itu 5. Kemudian di situ ada list perasaan. Misalnya positif, setuju apa sangat setuju. Sangat tidak setuju apa sangat setuju. Negatif, 1-5. Sangat tidak setuju atau sangat setuju. Perasaannya baik atau buruk, menyenangkan, tidak menyenangkan, bahagia, sedih, takut, penuh sukacita, marah, puas. Itu semua mengukur akan hedonistik well-being. Free from pain, accumulating pleasure. Semakin positif experience, positif afektif, semakin tinggi hedonistik well-beingnya. Semakin sejahtera. Yang kedua adalah more cognitive, subjective experience. Itu pertanyaannya, misalnya, secara keseluruhan saya menganggap diri saya, misalnya, orang yang sangat tidak bahagia dari angka 1, atau 7 orang yang sangat bahagia. Itu diambil dari subjective happiness skill dari libur muski and leper. Compared with most fear, I consider myself with anchor of less happy and more happy. jika dibandingkan dengan orang yang seusia, saya menganggap diri saya kurang bahagia, atau lebih bahagia. Seperti hidup terlepas dari apa yang terjadi sekeliling mereka. Mendapatkan banyak hal dari segala sesuatu, seberapa banyak karakteristik ini menggambarkan diri Anda. Dari angka 1 sampai 7, dan sebagainya. Itu semua mengukur subjective happiness secara cognition. Jadi secara perasaan, secara kognisi, kemudian secara eudaimonic. Flourish. Punya meaning hidup, punya ego strength, bisa berpendapat, dan produktif di dalam kehidupan sehari-hari. Itu eudaimonic. Sekarang hasilnya bagaimana? Jadi kita biasa, kita lihat mean-nya, standard deviation, dari ini predictor-nya, just attendance, just activity, subjective religiosity, ini semua, positive coping religious, negative coping religious, ini semua mengukur besaran dari religiositas. Kemudian attachment style, mengukur self-model, yaitu love yourself, I'm okay or not okay, and then others okay or not okay. Ini love others. And then well-being-nya, affective well-being, dan subjective hedonistic well-being. Itu adalah hedonistik, kemudian kemandirian, atau good spirit-nya, diukur dengan eudaimonic. Ini mean dan standard deviation-nya. kemudian hasilnya, kita pertama, kita buat korelasi dulu, dan kita bisa lihat di sini. Ternyata yang berkorelasi positif, misalnya, subjective religiosity, itu berkorelasi positif, jadi semakin kita, semakin, apa namanya, kalau saudara mengatakan, apakah kamu religious apa enggak, itu bisa berkorelasi dengan kebahagiaan di hidup saudara. Dua-dua bayangkan. Hanya satu pertanyaan itu saja. Kamu janjiannya religious enggak, kamu spiritual enggak. Saudara tanya dengan satu pertanyaan itu, itu ternyata berkorelasi dengan afektif well-being, dan juga dengan flourishing. Luar biasa ini. Jadi di dalam counseling, saudara tanya saja untuk orang Indonesia, dia religious apa enggak, itu bisa dipredik. Semakin religious, ternyata, itu emosinya semakin positif dalam hidup orang itu. Dan juga kemandiriannya, hidupnya punya meaningful, dan sebagainya. Walaupun kalau ditanya, bahagia apa enggak, bahagia, itu subjektif. Tidak ada korelasi di sini. Tapi perasaannya, dan juga kemandirian, good spirit, itu bisa diukur dengan satu pertanyaan itu saja. Are you religious? Kamu religious enggak? Kamu spiritual enggak? Yang kedua, itu kalau kita menghadapi masalah. Kalau menghadapi masalah, ternyata itu juga kalau melibatkan Tuhan secara positif. kita percaya bahwa Tuhan bersama dengan kita di dalam menghadapi kesulitan hidup ini, pandemi COVID-19, itu ternyata hidupnya juga lebih bahagia. Sudah-sudah bisa lihat ini. Cukup tinggi korelasinya. itu sangat penting. Sangat penting. Negak sebaliknya yang artinya mempertanyakan bahkan kuasa Tuhan, tidak percaya, dan sebagainya, itu ternyata berkorelasi negatif, perasaannya juga negatif. jadi hedonistik well-beingnya, itu emosinya juga negatif. Jadi kalau negatif terhadap Tuhan, ternyata juga negatif terhadap well-being kita sendiri. Kesejahteraan jiwanya juga menurun. Nah, kemudian cinta, ternyata saudara lihat, cinta kepada sesama, itu tidak ada korelasinya. Terhadap any well-being. Tetapi ego strength, kepercayaan, anxiety terhadap diri sendiri. Jadi, love yourself, itu yang menentukan. Dalam riset kita bersama Pak Yus Pandi juga, ini ternyata dari kecil ini dapatnya. Mengasih diri sendiri ini tergantung dari parenting, dari upbringing kita. Jadi bagaimana kita ini di, apa namanya, interaksi dengan ayah, ibu, caregiver dalam rumah, interaksi dengan peer group, interaksi dengan sekolah, dan itu lebih kognisi. korelasinya terhadap kognisi. Tetapi di Indonesia, itu lebih feeling, lebih perasaan. Dan itu tepat sekali, dengan kita kan orang Jawa, orang Indonesia, itu kan perasaannya halus. Mendem. Mendem, tapi kena di hati. Dia nggak ekspresif in some way. Tidak mengatakan, aku bahagia, nggak bahagia, Aku orang paling bahagia, nggak begitu. Tetapi dia lebih menyatakan melalui perasaan, dan melalui tindakan. Saya kemodo. Sekarang, secara bisa lihat, kita sekarang ambil, dicampur seperti gaduh-gaduh. Jadi, kalau ingredient religiositas, spiritualitas, kemudian cinta diri, dan cinta sesama, ini digabung sama sekali, kemudian diambil multiple regression, seperti gaduh-gaduh, kita cari, kira-kira dampaknya terhadap misalnya affective well-being dengan perasaan itu berapa. Ternyata 15 persen. 100, ini poin R-square-nya 150. Cukup tinggi. 15 persen itu prediksi campuran dari search attendance, search activity, positive religious coping, negative religious coping, all that one itu 15. Untuk flourishing, sekitar hampir 10 persen. 9 persen, 9 poin Indonesia, hampir 10 persen. Untuk flourishing, kemandirian. Again, untuk orang Indonesia menarik sekali ini, subjective well-being, kognitif atau pengakuan secara mulut, ini, ini gak nampak untuk orang Indonesia. Bener-bener ada perbedaan budaya. Ada perbedaan budaya antara orang Western dengan orang Timur. Jadi, sudah bisa lihat di situ. 10 persen, dan sudah lihat yang sangat signifikan, yang menentukan effective well-being dan flourishing ini ternyata, sudah bisa lihat, subjective religious spiritual lagi, bukan aktivitas gereja, tetapi pengakuan bahwa saya ini orang religious atau tidak religius. Bukan kegiatan gereja. Jadi, ternyata semakin banyak ke gereja, semakin banyak aktivitas di gereja, itu tidak berkorelasi atau tidak memprediksi akan effective well-being maupun flourishing atau subjective well-being. 6. Kegiatan gereja. Jadi, kalau ditanya kamu itu meskipun banyak ke gereja, belum tentu hidupnya itu bahagia. karena lebih banyak kalau orang itu mengaku yang religious, ternyata dia effective well-being. Sebab banyak orang yang ke gereja atau aktif, belum tentu religious. Kemudian juga, saudara lihat, kalau orang itu dalam kehidupan sehari-hari melibatkan masalah bersama dengan Tuhan, secara positif, ternyata berkorelasi dengan positive emotion. emosinya juga positif, tetapi tidak berkorelasi dengan eudaimonic flourishing atau subjective well-being. Saudara lihat, semuanya jadi signifikan korelasinya itu di tempat feeling, effective well-being, hedonistik, tapi di dalam effective well-being. Hanya, saudara lihat, tak terkini attachment style. Nah, ini dunia sangat menikmati hidup secara perasaan. Itu terkini gantung dari pertumbuhan psikolog mengasihi diri sendiri. Dan kalau studi attachment style, orang bisa mengembangkan self-model yang baik ini, itu seluruh dunia psikologi. Jadi, saudara bisa lihat, ternyata kalau kita bandingkan di sini, dunia religius mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama dan mengasihi diri sendiri, salah satu besaran prediktif yang menentukan kebahagiaan, itu adalah self-model kalau dibandingkan hal yang lain. Jadi, kalau kita bisa mengasihi diri sendiri, kita itu punya korelasi hidupnya lebih bahagia, hidupnya lebih produktif, ego strength-nya lebih tinggi, mengatasi masalah lebih baik, emosinya juga lebih baik. kemudian juga kalau emosinya baik, dia juga kalau mengatasi masalah dalam hidup, itu melibatkan Tuhan secara positif dan menyatakan dirinya sendiri sebagai orang yang religis. Itu hasil daripada attachment style itu adalah orang yang mencintai diri sendiri atau positif terhadap diri sendiri, dia merasa tidak insight neurotik. Kalau saudara belajar teorinya Maslow, teorinya Roger, teorinya Freud, bagaimana kita bisa mengembangkan positif objek relation yang ego strength, yang bahasanya Erickson, Erickson ego development, bagaimana kita bisa mengembangkan safe kita menjadi safe yang positif. Ini diukur oleh attachment style ini, semakin saudara positif terhadap diri sendiri, semakin saudara bisa tidak merasakan anxiety terhadap diri sendiri, berarti semakin saudara hidup bahagia. Atau kalau negatif semakin tidak bahagia. Itu sekitar 15% dikampur dengan yang lain. Sebaliknya mengasih diri sendiri, itu modalnya ada 4. Secure itu adalah orang yang aman dengan dirinya sendiri dan mengasih sesama. Secure memberikan circumplex model dari attachment style. Yang ini orang yang percaya diri sendiri, orang yang melihat orang lain positif, tetapi melihat diri sendiri anxiety atau negatif. Ini biasanya orang yang tergantung orang lain. Anxious ambivalent. Semakin dia anxious, semakin tentu tidak. Kemudian dismissive avoidance, kemudian fearful avoidance. Dismissive itu adalah dia positif terhadap diri sendiri, dia percaya diri sendiri, tetapi tidak bisa mempercaya orang lain. Ini orang dismissive. Ini problemnya, orang dismissive ini kalau punya problem, dia tidak percaya sama orang lain, tidak bisa ditolong. Biasanya stress, berat, bisa depressed, anxiety diri sendiri, bahkan bisa bunuh diri. Dismissive avoidance. Kalau fearful ini lebih borderline. Negatif terhadap sesama dan negatif terhadap diri sendiri. itu modelnya. Saya akan memberikan untuk just for fun, saudara ingin tahu style apa yang saudara punya, dan saudara tanya dengan diri sendiri, apakah saudara bahagia apa tidak. saudara bisa lihat. Kemudian saudara baca dan saudara bisa menentukan apakah saudara itu secure atau insecure. Insecure ada tiga. Avoidant atau anxious atau resistant yang clingy bergantung orang lain atau yang fearful avoidant yang I'm not okay, you are not okay. Saudara bisa lihat hal itu. sekarang saya ingin apa namanya saudara memilih nomor satu, nomor dua, nomor empat, saudara bisa buka audio saudara dan saya akan tanya, saya mempercaya orang lain dan saya menyukai saat orang lain dapat mengandalkan saya. Saya merasa nyaman dalam menjalani hubungan yang intim. Saya pikir adalah yang penting kalau kita dapat saling mengandalkan. Kira-kira ini jenis cinta yang bagaimana? Jenis cinta yang bagaimana? Avoidant, anxious, atau yang fearful? anybody? Sekarang yang kedua, saya ingin dapat terbuka pada orang lain, namun saya merasa tidak dapat mempercayai orang lain. Saya ingin memiliki hubungan yang dekat dengan orang lain, namun saya merasa sulit untuk mempercayai mereka sepenuhnya. saya takut harapan yang saya miliki akan dimanipulasi saat saya terlalu dekat dengan orang lain. Saya merasa was-was untuk terlibat dalam hubungan yang dekat karena takut terluka. Saya merasa tidak nyaman saat hubungan dengan orang lain menjadi begitu dekat. Kira-kira apa nih, Bu? Atau Bapak? Avoidant siapa? Ya, betul ada avoidant-nya, tapi juga ada Anda fearful, Pak? Ya, disorientasi ini. Jadi yang paling I'm not okay, you are not okay. Yang ketiga, seringkali saya bertanya-tanya apakah orang menyukai saya, seringkali saya takut orang lain tidak menyukai saya, saya tidak merasa khawatir apakah orang suka dengan saya atau tidak. saya ingin dapat terbuka orang lain, namun saya merasa tidak dapat mempercayai orang lain. Seringkali saya bertanya-tanya apakah orang menyukai saya, seringkali saya tidak takut orang lain dan tidak menyukai saya. Saya tidak merasa khawatir apakah orang suka dengan saya. Oh, sorry. Ini ya, penting bagi saya. saya ingin dapat terbuka pada orang lain, namun saya merasa tidak dapat mempercayai. Saya rasa yang kedua tadi betul, betul ini ya, yang fear, fear ini ya, anxious ya. Kemudian yang ketiga, ini seringkali saya bertanya-tanya apakah orang menyukai saya, seringkali saya takut orang lain tidak menyukai saya, saya tidak merasa khawatir apakah orang suka dengan saya atau tidak. Ini yang orang bingung. jadi itu yang fearful. Kemudian yang keempat, penting bagi saya untuk tidak, apa ini, tidak kelihatan saya, yang avoidant. Jadi yang terakhir itu yang avoidant. Yang fearful, yang fearful itu saya ingin dapat terbuka pada orang lain, itu fearful avoidant. Yang kedua ini fearful avoidant tadi ya. yang ketiga adalah anxious, betul Bu. Jadi tadi saya bilang I'm okay, I'm not okay. I'm okay, you are not okay, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga ini I'm not okay, you are okay. Jadi ini yang anxious. Ini yang clingy, nomor tiga. layang nomor empat avoidant. Jadi yang saya katakan tadi, yang pertama adalah secure, yang kedua adalah fearful avoidant, atau yang I'm not okay, you are not okay. Yang ketiga adalah anxious, yang tidak, tentu ini yang clingy, dan yang keempat, yang terakhir adalah avoidant. yang paling secure adalah ini, yang pertama. Yang dua, tiga, empat, itu termasuk insecure. Sekarang hasilnya, finding-nya, tadi sudah saya ceritakan, jadi hedonistic well-being, affective well-being, 15% of total varian is attributable to positive self-model, I'm okay, or not okay, positive religious coping, bagaimana kita melibatkan Tuhan tidak secara positif di dalam menghadapi masalah kehidupan sehari-hari, yang ketiga adalah higher subjective religiousity atau spirituality. Are you religious? Semakin saya sangat religious, ternyata itu semakin dia punya perasaan positif di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, tentang subjective well-being, neither predictor was correlated. Jadi yang kognitif, hedonistic well-being, happiness, itu tidak ada korelasinya untuk orang Indonesia. dan hedonistic well-being, flourishing scale, itu 9,9% of the total varian counted hanya pada ego strength, pada self-model, whether we are anxious atau tidak. Luar biasa, ini menarik. Jadi itu dunia psikologi semua di situ. On the three type of well-being, ternyata greater religiosity as measured through such activity not correlated to sun, bible study, dan sebagainya, belum tentu hidupnya, tidak ada korelasinya untuk orang Indonesia. Nah, kalau saya compare dengan studi-studi yang lain dari literature review, itu di dunia ini memang korelasinya terhadap kegiatan gereja, itu ada, tetapi misalnya di Amerika, sedikit. Ada korelasi, tetapi sedikit dengan kebahagiaan. Ada bahkan yang di daerah-daerah seperti daerah yang Eropa Timur, negara Eropa Timur, itu ternyata success activity pun tidak menjadi moderating factor di dalam menentukan kebahagiaan. Ini salah satu penemuan adalah di Indonesia juga, yang tidak ada. Masalahnya sekarang kita bertanya, jadi kalau kita lihat di sini, ini saudara bisa lihat, kita juga pikirkan, saya dengan penemuan ini implikasinya apa. Jadi, ini beberapa implikasi, mungkin saudara juga bisa ikut memikirkan, kita bisa menarik implikasi-implikasi yang lain. Misalnya yang saya amati, salah satu implikasinya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan kita, itu kita harus menambahkan di dalam pendidikan Kristen atau pendidikan apa saja, komponen sosial dan psikologi dan edukasional sebagai bagian dari ministri di addition to regular aktivitas. Karena kita temukan ternyata besaran-besaran psikologis, pendewasaan manusia secara psikologis, artinya parenting, terapi, semua itu lebih menyejahterakan daripada kalau kita mendorong orang itu hanya ke gereja-kegereja saja atau kemejit-kemejit saja atau Bible study atau baca Quran saja. Itu ternyata untuk orang Indonesia artinya itu penting ada campurannya menimbulkan sekitar 15% untuk affective well-being, tetapi kalah signifikan dengan pendidikan-pendidikan psikologis, sosial, dan sebagainya. Jadi, saya mengatakan pada saudara yang memilih psikologi sebagai jurusan saudara, itu saudara orang-orang yang cerdas. Kalau namanya investment itu investment yang bagus. Karena ini berdampak kepada kebahagiaan hidup kita. Saya tidak mengatakan, dulu saya electrical engineering, terus pindah psikologi. Kemudian yang kedua adalah considering socio-cultural contact factor to clarify the relationship between love, religiosity, and well-being. Jadi, saya melihat misalnya kok ada besaran-besaran apa ini namanya yang subjective well-being itu sama sekali tidak ada korelasinya di Indonesia ini. Terhadap spiritualitas maupun cinta diri sendiri atau cinta sesama. Kemungkinan ada faktor-faktor. Misalnya, kemungkinan karena Indonesia itu ternyata mungkin kebahagiaan itu sangat ditentukan dengan close relationship mungkin. Sehingga kedekatan di dalam gereja itu tidak cukup signifikan karena di dalam komunitas kita Indonesia itu sudah dekat sudah guyuk. Jadi, Indonesia ini kan terkenal grup oriental culture. Sangat dekat satu dengan yang lain. Sehingga kebutuhan close relationship itu yang sangat menentukan dalam literatur kita tahu salah satu faktor yang sangat-sangat menentukan kebahagiaan manusia adalah close relationship. dan itu ternyata sudah didapatkan di dalam komunitas yang dekat Indonesia ini sehingga pada waktu diukur secara statistik melalui kegiatan gereja atau kegiatan Bible study itu sudah tidak signifikan lagi. Karena sudah itu kira-kira pemikiran saya di dalam menentukan apa namanya apa ini menyimpulkan akan studi. Ya itu bu cerita saya nah saya juga mohon bantuan untuk supaya hasil-hasil ini juga bisa di-pial and nurture misalnya teori of personality kita juga mengukur kemudian attachment itu nurture kita bisa gabung juga di dalam statistik nampaknya modelnya very very good data kita masih ada jadi bisa dianalisa lebih lanjut dan ini semua maranata yang mengerjakan datanya jadi kita bisa bersama-sama untuk terus menggali tentang love spirituality and happiness begitu Pak teman-teman terima kasih Pak Firgo menarik hasil temuan dari riset yang dilakukan terhadap 250-an sekian responden di Indonesia khususnya Pak Firgo mungkin kita sekarang akan langsung saja di tahap diskusi silahkan bagi rekan-rekan sekalian mahasiswa S1 S2 Bapak Ibu dosen baik yang dari psikologi maupun non-psikologi silahkan mengajukan pertanyaan boleh via chat tapi bisa juga ya berkomunikasi secara langsung dengan Pak Firgo ya dan juga kalau Pak Yus Pandi ada di tengah-tengah kita bisa ikut menjawab Pak karena dia pakarnya dan statistik ya siapkan ini ada Ibu Ria Wardani silahkan Bu terima kasih Bu Jen selamat siang dan selamat malam waktu California ya Pak Firgo ijinkan saya bertanya saya Ria dari Fakultas Psikologi Pak saya tertarik dengan hasil penelitian yang sudah Bapak lakukan cuman mungkin saya tadi ada ada sedikit misinformasi ya Pak ya saya kurang memperhatikan karakteristik sampel yang Bapak teliti ini Pak apakah tadi kan temuannya diantaranya adalah aktivitas datang ke gereja atau ke tempat ibadah itu ternyata tidak menjamin adanya kebahagiaan atau apa ya Pak ya apakah itu merupakan spesifikasi dari kecenderungan pada generasi tertentu kalau dilihat berdasarkan karakteristik sampelnya mungkin milenial atau apa gitu Pak intinya sampelnya ya Pak itulah itulah yang yang perlu diklarifikasi mungkin Ibu bisa buat riset memang benar itu kita tidak sampai ke situ jadi di dalam questionnaire geografiknya itu kita tidak ambil sampelnya membedakan antara beda generasi dan sebagainya itu satu pertanyaan yang menarik mungkin bisa diperdalam lagi untuk riset lebih lanjut kenapa apakah ada perbedaan religiositas atau aktivitas gereja atau aktivitas kegiatan religius kepada kebahagiaan kalau itu diambil atau dibedakan misalnya perbedaan ekonomi laki perempuan atau perbedaan generasi dan sebagainya itu menarik memang unfortunately pada tahap ini kita tidak mengambil sampelnya ke situ kita hanya ambil gender kemudian hanya beda budaya dan sebagainya dan itu sendiri tidak tahu mungkin Pak Yusbandi bisa tahu kalau populasinya cukup banyak bisa kita differentiate itu itu yang mungkin juga bisa dijawab di dalam badas-badas tertentu tapi bukan generasi terima kasih Ibu nyambung Pak ya boleh nyambung ya Pak ya dengan pertanyaan lain di masa lalu waktu saya disertasi ya Pak saya tertarik dengan ibu-ibu yang emptiness ya Pak ya jadi yang dewasa Madia ini middle adult food jadi mereka yang sudah berada dalam sarang kosong emptiness itu saya ukur psychological well-beingnya Pak kan saya kaitkan salah satu variabelnya dengan spiritualitas saya tidak mengukur religiositasnya gitu ya tapi dengan spiritualitasnya itu rasa sekali kekentalan spiritualisme itu menjadi apa warna yang sedemikian rupa mencolok pada ibu-ibu yang emptiness ini Pak jadi begitu kokoh mereka dengan kehidupan spiritualnya sehingga berada di sarang kosong itu memberikan peluang mereka untuk personal growth untuk positive relation with others dan semua dimensi-dimensinya itu bagus Pak kelihatan gitu loh betul kalau tempat riset kita itu lebih general population dan memang korelasinya hanya pada affective well-being affective well-being artinya secara emosi mereka hidupnya lebih positif dan ini memang luar biasa untuk orang Indonesia religious betul itu jadi mungkin karena kami filosofinya Pancasila ketuhanan yang Maha Esa begitu ya Pak itu menjadi satu satu pijakan yang berhubungan dengan makanya temuan Bapak ini saya pikir apakah ini karena spesifikasi generasi tertentu gitu ya sehingga menguatkan penemuan Ibu menguatkan penemuan kami jadi sama berkorelasi sama hanya lebih ke arah saya tidak tahu pengukuran well-beingnya pakai apa tapi dalam hal ini tempat kita itu well-being affective kalau saya pakai rift Pak semua komponen oh pakai rift kalau gitu flourish ya lebih bagus bagus itu lebih eudaimonic cuman gini Pak kapan-kapan barangkali kita bisa diskusi ya Pak saya sangat tertarik dengan persoalan personal growth ini Pak kalau saya lihat data tentang psychological well-being atau follow-re-study Bapak katakan itu di publikasi memang tidak tidak secara spesifik suka disorot masing-masing kekuatan dimensinya mereka hanya melihat satu kesatuan bahwa itu adalah mencerminkan psychological well-being misalnya begitu ya cuman komponen atau dimensi-dimensinya itu tidak disorot secara khusus padahal saya ingin melihat personal growth-nya misalnya gitu loh Pak itu barangkali kapan-kapan saya bisa diskusi dengan Bapak ya bisa memberikan bagaimana saya caranya untuk bisa menorot itu gitu baik baik Bu terima kasih Pak mari Bu Jin ya ini langsung terjadi tiktok peluang riset ya yang berikut itu ke depan bagus tuh ya mantap baik-baik gak harus menunggu Pak Virgo sabatikel lagi kan ya Pak ya baik terima kasih Ibu Ria pertanyaannya baik mungkin ada pertanyaan selanjutnya ini ada yang bertanya di kolom chat oh Ibu Ria oh iya yang tadi ya baik silahkan bagi mahasiswa maupun tekan-tekan dosen ada Bapak Ibu mari silahkan mumpung Pak Virgo bersama dengan kita ya praktikal implikasinya ya itu tadi pendidikan psikologi pendidikan sosial bagaimana kita bisa meningkatkan kesehatan jiwa kita itu ternyata sangat mempengaruhi kebahagiaan kita boleh dikata faktor itu cukup besar dibandingkan dengan spiritualitas impact walaupun spiritualitas juga menentukan ya belum ada pertanyaan mungkin saya boleh nanya ya Pak ya oke misi waktu ya kan ini salah satu implikat hasil risetnya itu kita ini perlu untuk mengasihi diri sendiri ya Pak ya nah seringkali banyak hal yang membuat seseorang individu itu tidak mampu mengasihi diri sendiri nah mungkin ada tips atau apa ya bisa dari background teoretik juga apa yang bisa dilakukan supaya seorang individu ini bisa mengasihi diri sendiri Pak wah itu pertanyaan bagus Bu praktikal ya pengalaman saya ya nomor satu mulai dari family parenting jadi sejak bayi itu lahir bahkan sejak di dalam kandungan cara kita memperlakukan janin itu orang Jawa itu kan bilang begini kalau istrinya mengandung eh jangan bunuh tikus nanti bayi ini lahir kayak tikus ya tau kalau dia musuhan sama tetangga musuhan sama tetangga kebetulan tetangga mukanya jelek ya orang Jawa bilang jangan bermusuhan jangan benci sama seseorang nanti bayimu lahir rupanya kayak dia itu semua sebetulnya pendidikan untuk bagaimana kita memelihara sejak bayi itu dalam kandungan supaya bayi itu bisa sehat dan kita sudah tahu critical period termasuk misalnya kalau bayi ibunya kena influenza saja pada waktu sakit pada waktu mengandung itu banyak bayi-bayi lahir yang kena virus influenza itu lebih banyak skizoprenik dan kena autis jadi sejak permulaan parenting itu kita harus memelihara anak itu sejak dalam kandungan sampai nanti mulai melahirkan begitu itu lahir supaya anak ini bisa beritanya kita ditimang-timang diajak ngomong mesaj itu apa pregnant waktu orang mengandung itu mesaj itu itu semua positif nurturing love attachment bayi itu kalau di-nurture dikasihi disayang dimengerti diterima tapi juga didireksi maka dia akan bertumbuh perasaan saya ini lahir orang yang disukai orang yang diterima tidak terijeksi ini menimbulkan perasaan menyayangi diri sendiri dari situlah ternyata itu merupakan fondasi untuk mengasihi Tuhan mengasihi sesama mengasihi pekerjaan mengasihi akademis itu semua fondasinya dari seperti Alkitab mengatakan itu kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri kita tidak bisa mengasihi orang lain itu kalau kita sekualitas seperti kita mengasihi diri sendiri jadi kuncinya pertama dari parenting teknik-tekniknya semua belajar psikologi itu misalnya objek relation theory bagaimana orang bisa toleransi dari good objek menjadi negatif objek Erickson berbicara masalah eight stages of human development ego strength dan itu dari krisis biologis karena pertumbuhan trust mistrust tapi harus perlu respon dari masyarakat nature kemudian Freud berkata unconflict unconscious world itu juga berbicara bagaimana masalah cinta ini disampaikan kepada anak-anak kita kepada sesama kalau tidak itu akan tergelam di dalam unconscious kita dan itu akan menjadi menuntun cara kita bertingkah lagi Roger mengatakan manusia itu tahu apa yang baik untuk dirinya sendiri kenapa melalui evolusi zin itu di pass it on dari generasi ke generasi karena itu kalau parenting kita harus memakai unconditional positive regard atau agape love acceptance understanding kemudian dalam teori parenting yang paling baik adalah dengan demikian kita bisa menggabungkan antara super ego kebutuhan society dengan kebutuhan sesama itu semua adalah teknik teknik untuk bagaimana kita bisa mengempower anak-anak kita supaya punya bisa mengasihi diri sendiri bahwa itu makanya perlu departemen of psychology kan itu toolnya banyak itu semua semua kan arahnya ke situ ya semakin menegaskan ya Pak ya pentingnya betul-betul program studi ya yang memang mengkaji secara mendalam tentang parenting ini ya betul-betul oke menarik Pak ini kalau dipanjangin nanti diskusinya dipanjang lagi kalau orang tua yang anxiety orang tua yang voidance bagaimana di dalam parenting anak itu itu lain lagi tapi tidak cukup Pak dulu ya Pak Lodewik nih Pak Lodewik raise hand silahkan Pak terima kasih Ibu Jen Pak Virgo yang kami hormati saya mencoba mengikuti dan mencoba berusaha sedemikian rupa untuk memahami tapi belum-belum juga mau tanya satu mau tanya satu hal berkaitan dengan cinta Tuhan cinta sesama seperti kita mencintai diri kita sendiri dewasa ini kan kita sudah mengikuti banyak sekali perkembangan isu yang berbicara bagaimana hubungan manusia dengan dengan alam kalau dalam filsafat ketimuran kalau makrokosmos terganggu itu diakibatkan juga oleh mikrokosmos kita manusia disebut sebagai mikrokosmos alam itu dalam kaitan dengan cinta Tuhan dan cinta sesama seperti kita mencintai diri kita bagi saya kita juga tidak bisa melepaskan hal itu dengan mencintai lingkungan isu-isi lingkungan itu yang kemudian kalau kita tidak kelola secara baik pulihara secara baik juga berdampak kepada kita sebagai manusia yang pada ujungnya kesehatan mental kita juga bisa terganggu dalam kaitan dengan itu menurut Prof bagaimana psikologi memberikan kontribusi pikiran dalam kaitan dengan cinta kepada lingkungan betul Pak itu pertanyaan yang baik sekali dan memang itu di luar skop dari apa namanya di luar skop dari riset yang saya buat ini karena riset yang kita buat ini lebih ke arah psikologis mengukur spesifik kebahagiaan secara efektif secara subjektif dan juga secara eudaimonic tetapi betul di dalam studi kebahagiaan itu ada lagi satu kebahagiaan yang bersifat sosial lingkungan dan sebagainya dan itu memang ada pesaran-pesaran lain yang memang tidak saya masukkan atau di luar skop daripada riset ini kalau boleh saya sharing sedikit tentang hal itu adalah misalnya kita ambil duit saja apakah duit itu mempengaruhi kebahagiaan karena duit itu instrumental yang sistem exchange yang bisa meningkat jadi disamping masalah lingkungan masalah duit itu misalnya kalau saudara tinggal di Amerika kita itu kalau punya penghasilan 146.000 satu family 146.000 US dollars di tahun 2020 kita mencapai kebahagiaan yang maksimal jadi artinya kalau ada penghasilan yang 1 billion US dollars dibandingkan 146.000 kebahagiaannya itu sama tidak tidak mengubah tetapi karut kurang dari itu kebahagiaannya kurang saya datang ke Amerika itu dengan uang 65 dolar gak punya apa-apa gak punya support nah ini ya rada sengsara jadi itu masalah duit masalah lingkungan jelas kalau kita hidup misalnya ada studi orang misalnya hidup di dalam struktur sosial yang apa itu namanya dipimpin diktator dengan dipimpin demokrasi misalnya nah kira-kira kebahagiaannya dimana dibandingkan dengan polisi Jokowi itu dalam dunia ilmu apa ini akulturasi itu salah satu studi saya waktu saya ambil disertasi itu adalah polisi yang disebut multikulturalisme seperti Jokowi Tunggal Ika kemudian jadi semua harus jadi orang Indonesia siapa namamu seperti saya dulu lahir saya punya nama Cainis tapi harus jubah jadi nama Indonesia ini asimilasi nah itu ada orang membandingkan misalnya oke kebahagiaannya besar mana kesejahteraannya tinggi mana Singapur dibandingkan dengan Malaysia itu ada studinya orang Malaysia itu memakai sistem asimilasi seperti Indonesia sementara Singapur itu memakai sistem Jokowi BINIKA Tunggal Ika dan ternyata ditemukan di Singapur itu ekualitas ekualitas antar etnik grup itu hampir sama di Singapur kemudian tensi hubungan antara orang etnik grup di dalam Singapur itu lebih harmonis lebih peace dibandingkan dengan Malaysia ada studi lagi Amerika dibandingkan dengan Kanada di dalam kesejahteraan sosial secara keseluruhan Kanada itu multicultural Amerika itu seperti melting pot asimilasi seperti Indonesia ternyata ditemukan orang imigren yang tinggal di Amerika tiga setengah kali dia lebih sering masuk rumah sakit jiwa sementara orang Kanada dibandingkan orang Amerikanya sementara orang imigren di Kanada itu lebih tidak masuk rumah sakit jiwa dibandingkan orang setempat karena diukur termasuk public policy bisa mempengaruhi kesejahteraan rakyatnya sudah bisa lihat saja zaman Soeharto dengan zaman Jokowi kira-kira pemerataannya bagaimana hubungan antara etnik disertasi saya studi yang demikian jadi saya katakan betul amin untuk pengamatan Bapak jadi kebahagiaan itu harus juga dipengaruhi bukan hanya psikologis tetapi lingkungan masalah mungkin polusi dan sebagainya tentu bahkan World Health World Apa ini asosiasi PBB dunia itu membuat ini goal atau millennial goal antara lain untuk menyejahterakan seluruh rakyat dan itu termasuk lingkungan termasuk ikualitas antara gender termasuk pendidikan termasuk juga kekerasan wanita dan sebagainya itu termasuk untuk mengukur kebahagiaan di samping JNP dan sebagainya memang luas Pak kita hanya sedikit sekali studi saya mungkin salah masuk tapi ini yang menjadi juga kebelisahan saya karena memang topik ini bicara hubungan dengan Tuhan hubungan dengan sesama padahal satu elemen penting juga yang harus kita perhatikan untuk membangun kebahagiaan itu lingkungan tapi yang jelaskan saya bisa menjelaskan peset itu atau usulan untuk lanjutan atau kritik tadi pengamatan Pak Ludwig baik itu jadi memang komponennya kita hanya mengamati yang spesifik lingkungan tidak diamati mari para peserta webinar kita masih punya waktu ya ini ada pertanyaan saya akan bacakan ya jika kebahagiaan orang Indonesia ditentukan close relationship apakah dominasi agama di Indonesia masih penting untuk kebahagiaan orang Indonesia begitu Poh pertanyaannya ya jelas tadi salah satu besarannya adalah satu pertanyaan saja kamu religious apa tidak pertanyaan itu ternyata berkolerasi dengan kebahagiaan afektif dan eudaimonic jelas walaupun kebahagiaan secara psikologis tadi lebih tinggi tetapi religiositas tetap perlu bahwa orang yang religious itu lebih bahagia daripada orang yang tidak religious sekali sekali lagi ini studinya adalah korrelasional bukan causation tidak dijamin kalau saudara religios itu penyebab dari kebahagiaan tetapi merupakan kontributing menambah menambah kayak gado-gado tambah sedep gado-gadonya jadi ingredient itu perlu untuk mengasih Tuhan mengasih sesama dan diri sendiri tapi kalau dibandingkan diantara ketiganya itu memang faktor psikologis ternyata punya predictor lebih besar dibandingkan religiositas seperti melalui ukuran yang saya pakai tentu saja kita harus lihat instrumen yang kita pakai Ansin mungkin ada sesuatu yang ingin ditanggapi atau ditanyakan kembali kepada Pak Virgo boleh silahkan langsung Ansin ya pertanyaannya baik ya sudah cukup ya cukup menjawab pertanyaan terima kasih Pak Virgo ini ada pertanyaan lagi Pak saya bacakan mungkin di luar topik komposisi nature and nurture pembentuk happiness lebih besar mana Prof mana yang lebih berpengaruh pertanyaan dari Ibu Joyce silahkan Pak Virgo ya saya satu pertanyaan yang baik satu pertanyaan baik datanya mungkin kita bisa ungkap cuman saya belum bisa jawab seberapa angka kebahagiaan di belakang ini dan berapa persentet saya tidak tahu tidak tahu tapi itu pertanyaan yang kritikal dan worth it to be study hanya masih belum belum tahu atau mungkin belum belum ada datanya atau saya belum studi ke arah itu tapi that's very very good research question very good research question betul ini menarik mungkin Bu Joyce bisa riset tesis untuk mengukur ini Bu Joyce mengkombinasikan unsur nature dan nurture dilihat kontribusinya yang lebih besar terhadap happiness di luar skop riset saya mungkin kalau desainnya saja Anda bisa pakai misalnya orang yang kembar apa itu namanya twin yang satu egg sama satu sperm kemudian yang berbeda sperm jadi itu dibagi kemudian satu diadopsi kemudian dibandingkan dikorelasi dengan kebahagiaan nah itu memang kalau desainnya sudah banyak dilakukan gampang tinggal ambil datanya saja jadi kembar di apa nurture pada parent biological parent yang satu dipisah diadopsi kemudian lihat kebahagiaannya angka kebahagiaannya bahagia yang mana dari situ kita bisa lihat nature yang nurture yang mana yang lebih korelasinya lebih besar atau regresinya lebih besar dari situ bisa kita tentukan nature apa nurture cuma saya gak tahu di luar skop riset yang ada risetnya masih kecil-kecilan baik semoga menjawab Bu Joyce bisa didesain sangat potensial baik silahkan dilanjutkan kalau ada pertanyaan lagi dari teman-teman semua banyak pertanyaan yang kritis bagus siada Bapak Ibu bisa bertanya umum pun kalau memang mau saya selingi pertanyaan lagi ya Pak Vigo sambil berpikir teman-teman yang lain tadi salah satu unsur variabel yang berpengaruh terhadap happiness itu adalah positive religious coping ya ya betul nah bicara tentang coping ini kan sangat bervariasi begitu nah ini ada memang religious coping sedangkan kita lihat di zaman sekarang itu mungkin ada banyak hal yang dilakukan manusia untuk bisa bahagia nah kira-kira apa ya yang bisa di apa ya unsur-unsur yang bisa mempengaruhi begitu ya untuk seseorang ini mau melibatkan Tuhan di dalam mengelola masalah hidup itu ya tadi ya positive religious coping ya gimana seorang individu mau melibatkan Tuhan gitu sedangkan dia bisa cari cara yang lain berbagai macam cara untuk keluar dari masalah ya itu baik memang masalah religiositas atau masalah spiritual itu ya pribadi jadi artinya bagaimana kita bisa memperdalam iman kita dan wah ini ya memang unsurnya banyak yang saya lakukan dengan keluarga saya melalui model melalui model kemudian pada waktu apa ini dia sekolah jadi saya cari lingkungan yang cukup religius juga jadi misalnya pada waktu sekolah kita memilih sekolah di kota saya ini itu akademisnya banyak yang tinggi bagus tetapi lingkungannya itu ya kurang baik nah saudara bayangkan kalau anak saya SD SMP SMA kalau itu saya kirim ke state apa sekolah di kota sini itu free of charge jadi SD sampai SMA itu bebas biaya free of charge tetapi karena saya percaya bahwa lingkungan religius itu sangat penting untuk menentukan religiositas anak saya jadi saya memilih sekolah yang religius saya bayar anak SMA waktu SMA itu satu anak 1.500 USD per month bayangkan gaji saya pas-pasan waktu itu dua anak 3.000 USD hanya untuk membayar tuition saja tapi saya lakukan kenapa karena saya mementingkan pendidikan bukan hanya akademis tapi lingkungan untuk mendidik supaya anak ini bisa hidupnya bisa lebih bahagia bisa menikmati hidup untuk apa saya kerja setengah mati uang banyak dan sebagainya kan salah satu tujuan hidup saya yang Tuhan berikan adalah melalui keluarga melalui anak dan bagaimana goalnya apa supaya anak-anak ini bisa hidup at least bisa menikmati hidupnya dan mengerti panggilannya sebagai manusia ini apa sebagai orang tua yang saya bisa lakukan memberikan model kemudian mencarikan lingkungan gereja atau masjid atau apa yang tergantung agamanya and then memasukkan di dalam sekolah juga saya pilih sekolah yang punya integrasi kemudian pada waktu apa namanya pada waktu college pada waktu university anak ini bilang dad aku dari kecil sampai besar sudah sekolah religious terus saya mau sekolah yang sekuler oh that's good jadi masuk university sebetulnya kalau saya masukkan di California Baptist University dia free of charge tapi saya masukkan ke sekolah negeri sekolah negeri karena saya melihat bahwa kamu religious itu tidak tertutup religious yang sehat harus terbuka kamu harus menjadi berkat bagi semua orang bukan hanya agamamu saja kamu harus berbakti pada masyarakat kamu harus menjadi berkat menjadi buah bagi banyak orang bukan hanya sekelompok religious saja jadi saya senang sekali itu saya bayar lagi itu siap sedia betul karena itu tadi you know goal hidup ini apa supaya kita bisa empower supaya menyejahterakan bukan hanya lingkungan yang dekat adalah keluarga tetapi dipanggil menjadi berkat bagi banyak orang bukan hanya sekelompok orang termasuk negara termasuk hari-hari ini saya melakukan untuk Indonesia saya galang dana untuk pandemi COVID-19 kita berhasil buat vaksin di kota Semarang hampir 225.000 kita distribusi vaksin kemudian kita bantu di Makassar kita bantu di banyak kota saya resign cukup banyak untuk bantu itu memang vaksinnya gratis tapi distribusinya itu mahal volunteer satu hari kita satu hari itu 8.000 orang kita vaksin di kota Semarang salah satunya waktu yang lalu saya ngomong juga dengan Maranata bisa enggak dapat vaksinnya kemudian kita bantu sama-sama mahasiswa untuk nyuntikkan vaksin itu karena salah satu pandemi bencana manusia yang salah satu yang terbesar saat sekarang semua orang itu adalah COVID-19 dan saat sekarang yang paling ampuh obatnya kan vaksin sudah itu number one saat sekarang kota Semarang yang lalu di Kudus itu paling top korbannya di seluruh dunia itu di Jawa Tengah waktu itu pada waktu bulan Juni waktu saya diskusi 1 Juli itu mulai vaksinasi hari ini Sota Semarang itu level one sekarang terbuka hampir 80% divaksinasi dua kali itu salah satu kontribusi bagaimana kita supaya menyejahterakan manusia termasuk saya tulis surat ke Kongres Amerika untuk menambah support vaksin untuk COVEC yang didistribusi ke seluruh dunia COVEC itu senternya yang vaksin dari seluruh negara-negara kelas 1 itu masukkan vaksin beli vaksin untuk negara-negara ketiga yang pool itu COVEC nah ini salah satu saya mencoba kecil-kecilan kontribusi supaya menjadi berkat bukan hanya di Amerika saja atau keluarga saya tetapi semua orang ya itulah cara mendidik anak begitu Yuda Imonik ya menarik menarik ya terima kasih Prof untuk sharingnya dan juga dengan vaksin itu artinya ketika kita memberi bagi orang lain karena cinta iya betul ya makasih Pak Virgo mari kita masih punya sedikit waktu lagi kalau mungkin ada pertanyaan terakhir Jen boleh nanya oh iya silahkan ya selamat malam Prof senang banget dengan pemakarannya Pak Prof menarik tadi bahwa Bapak katakan ternyata subjektif well-being tidak berkolerasi dengan religiosity tadi ya dan kemudian kalau kita lihat religiosity ini salah satunya kan indikatornya attendance ke church gitu ya ke tempat-tempat ibadah gitu aktivitas dan sebagainya nah ini sebenarnya juga concern saya juga gitu ya Pak jadi kalau dalam di Islam sebenarnya ada ajaran ihsan gitu ajaran yang memang bicara tentang cinta kasih compassion dan sebagainya dan kemudian biasanya ini hubungnya kalau orang semakin religius semakin sering datang ke masjid itu lebih kepada apa mungkin ritualnya hukumnya syariahnya gitu ya sehingga ya itu tadi ajaran tentang cinta kasihnya mungkin tidak terlalu ditekankan dan tadi kemudian Bapak katakan bahwa implikasi dari penelitian ini jadinya penting untuk bagaimana mempertimbangkan sosial apalagi orang Indonesia kondisi yang cukup berperan nah mungkin tadi Bapak sampaikan juga kita-kita yang belajar psikologi orang bintar ya Pak tapi kemudian bagaimana kontribusi kita apa yang bisa kita kontribusikan gitu ya untuk lebih bisa juga ya mungkin nantinya sebagai psikoedukator ya kalau di psikologi saya untuk bisa juga lebih tadi ya bicara tentang cinta kasih supaya subjek ke well being juga semakin meningkat gitu di orang Indonesia itu Pak terima kasih bagus bagus Pak bagus Bu ya bagus salah satunya adalah kita perlu pendidik pendidik di dalam masyarakat pendidikan psikologi sekarang kita bayangkan begini saja dalam 24 jam kita pakai ilmu matematik atau part electrical engineering atau arsitek atau kita belajar matematik dalam 24 jam kita pakai matematik itu berapa jam satu jam dua jam tapi kita tanya sekarang berapa lama kita belajar matematik kita invest untuk belajar matematik seumur kita sekarang saya tanya dalam 24 jam berapa yang kita perlukan dalam bidang psikologi every second we need psikologi cuma berapa banyak uang yang kita berikan yang kita sampaikan untuk pendidikan dalam bidang psikologi kalau saja kita bisa target early child development itu bisa mengubah seluruh dunia kalau setiap keluarga itu saya bicara ini dari pengalaman kehidupan saya pribadi saya hidup di Indonesia dari kecil saya hidup di kampung orang miskin di kampung saya itu lulusan teman-teman saya kalau tidak jadi bandit jadi bandot serius saya pernah makan hanya saya masuk sekolah ke satiawacana diterima bahasa inggris pada waktu itu saya tidak bisa bayar itu keluarga saya miskin kita anak 7-8 bapak saya hanya 2 SD mami saya hanya SD juga makan kadang tidak cukup dan kemudian hidup saya pada waktu itu saya pernah masuk sekolah SMP SD lupa bahwa home dipukul saya tanya sama guru pukuli hanya kita bantah sama guru pukuli saya banyak dibisuh sehingga pada waktu saya menikah pada hari permulaan pernikahan saya saya ada tendensi violent parenting itu pada waktu anak saya kecil saya hampir tidak bisa tahan diri saya mau pukul anak 2 tahun begitu nantang itu seperti kalap karena banyak luka dalam hidup saya melalui psikologi saya belajar berapa kali saya lari waktu parenting anak saya saya lari saya call istri saya dan kebetulan istri saya juga psikolog jadi tidak heran saya ini pasien seumur hidup istri saya itu semua karena psikologi untuk saya bisa oke dengan myself it's not easy it's not easy karena itu saya dulu electrical engineering saya pindah saya belajar tentang hubungan manusia bagaimana kita bisa memerihara jelek-jeleknya bu kalau saya belajar psikologi saya tidak dapat pekerjaan saya masih bisa menganalisa diri saya sendiri kenapa saya tidak dapat kerjaan itu gunanya psikologi wah investment yang paling berharga dalam itu nah ini perlu kita itu menjadi terang dan garam di tengah-tengah masyarakat apakah itu di gereja apakah itu di sekolah at least sedikitnya di keluarga kita sendiri suami istri dan sebagainya oh boy hidup saya aduh saya bisa cerita banyak bukan saya ngecap soal psikologi but really by the way kalau kita belajar sejarah psikologi itu apa sih the study of the spirit the study of the soul that's the beginning of psychology kalau kita belajar ilmu filsafat saya jadi makanya saya bilang hanya orang smart saja yang serius kita bisa mengubah dunia melalui psikologi ini apa namanya jadi Gusbam ya Pak merinding soalnya kemarin juga salah satu guru saya memang kita lagi lagi pingin untuk mengenalkan Islam cinta gitu kan jadinya dan kemudian tadi sama seperti Bapak persis dia bilang juga bahwa orang belajar matematika itu susah juga tapi kenapa gak mau belajar misalnya orang bilang kalau tasawuf atau sufi udah jauh lah itu padahal itu tentang ilmu tentang the spirit yang tadi Bapak bilang ilmu tentang soul juga terima kasih banyak Pak betul di kelas saya salah satu kelas yang saya ajar adalah theory of personality saya ambil theory of personality dari Buddha dari Hindu dari Islam bagaimana mereka mengajarkan secara holistik perkembangan tubuh jiwa dan roh sehingga bisa menjadi bahkan di dalam dunia psikologi sekarang kita sudah berangkat bukan hanya positif psikologi transpersonal psikologi melalui Maslow misalnya William James itu sudah bicara banyak tentang kosmik Jung juga bicara masalah pentingnya level yang lebih dalam jadi betul integrasi iman dan sains itu diperlukan saat sekarang mantap terima kasih Inong untuk pertanyaannya juga Pak Virgo jawaban-jawabannya Bu Priska mohon maaf karena waktu sangat terbatas kita harus mengakhiri sesi tanya-jawab ini untuk closing sebelumnya saya tidak akan merumuskan kembali kesimpulannya karena sudah jelas dari hasil riset itu saya hanya akan membacakan sebuah quote fokuslah untuk mengasihi Tuhan mengasihi dirimu dan mengasihi sesama maka engkau tidak akan memiliki waktu untuk menyesal khawatir dan takut semoga memberkati terima kasih sekali lagi kepada Pak Virgo untuk waktu sharing dan diskusinya yang sangat berharga bagi kami semua waktu saya kembalikan kepada Pak Lodewik selaku MC baik terima kasih Ibu Jen yang telah memoderti kita punya webinar saat ini kepada seluruh peserta kita bikin buat reaksi di aplausi buat Ibu Jen dan juga buat Pak Virgo atas seluruh hal yang diberikan bagi kita di saat ini terima kasih terima kasih selanjutnya kepada seluruh peserta jangan lupa mengisi presensi dan link evaluasi yang telah diserh oleh Panitia di kolom chat nanti bisa diisi ya Ibu Bapak sekalian dan saudara kita akan masuk pada acara pemberian sertifikat kepada darah sumber dan juga kepada moderator yang akan diberikan oleh Kapodi kita kepada Ibu Melani di selanjutnya terima kasih Pak Rodewi Prof Virgo saya serahkan sertifikat pembicara di webinar Love God Love Other As Yourself and Happiness ini kepada Bapak kami sekali lagi mengaturkan terima kasih atas waktu dan ilmu yang Bapak bagikan kepada kami terima kasih Pak baik saya terima dan bahkan saya foto sudah terima kasih Pak terima kasih ibu Jane Savitri saya serahkan sertifikat moderator dalam kegiatan webinar Love God Love Others As Yourself and Happiness ini kepada Ibu terima kasih atas kesedihan Ibu menjadi moderator dalam kegiatan ini terima kasih Ibu terima kasih juga sama-sama Ibu Mel ya mudah-mudahan terima kasih Ibu Melani mudah-mudahan teman-teman penintia sudah mendokumentasi apa yang telah dilakukan penyerahan sertifikat kepada Prof Virgo dan juga kepada Dr. Jane baik acara selanjutnya adalah kita akan masuk pada sesi dokumentasi dan karena itu kepada seluruh peserta diminta untuk on kamera kita akan mendokumentasikan sesi ini ada saya lihat ada empat ya empat empat layar nanti akan dipandu oleh penitia yang akan mengandung dokumen silahkan baik Bapak Ibu kita sama-sama dokumentasikan ini ada empat layar jadi ada empat kali jadi tolong ditahan senyumnya boleh juga kasih lambang ini karena bicara love jadi lambang cinta siap-siap ya ini yang pertama satu dua saya juga belum kasih lambang cinta oke siap smile satu dua tiga oke yang kedua masih ditahan satu dua tiga yes yang berikutnya sekali lagi wah ini banyak yang gak buka nih yang berikutnya ya gak apa-apa satu dua tiga dan yang terakhir ya satu dua tiga terima kasih iya terima kasih Bu Nong dan ibu bapak dan saudara-saudara sekalian dengan berakhirnya foto bersama dokumentasi yang telah diambil maka berakhirlah sudah seluruh kegiatan dunia kita hari ini atas nama fakultas psikologi maranata bandung dan panitia kami mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada profirgo atas waktu dan ilmu yang dibagikan kepada kami terima kasih sekali lagi yang mengucapkan kepada ibu moderator kepada seluruh peserta kami mohon maaf jika dalam acara ini ada hal-hal yang kurang berkenan kita akan berjumpa di lain waktu semoga kita semua tetap sehat dalam aktivitas dan seluruh kerja-kerja kita salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua terima kasih dan berkati hormat hormat pak terima kasih thank you thank you terima kasih pak virgo salam untuk keluarga juga tuhan berkati pak oke salam hormat untuk semua terima kasih pak virgo sama-sama kasih bu jen bumel sama-sama buruk sidak terima kasih panitia terima kasih panitia panitia terima kasih izin pamit izin pamit Tuhan berkati pak virgo saya ada sudah ambil bapak punya email di kolom chat saya ada sementara email ke bapak di kolom chat ada bapak punya alamat email saya sudah lihat tadi 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 saya sudah email ke bapak saya kasih email saya terima kasih terima kasih terima kasih bapak bapak yang tadi kalau bisa dikasih yang recordnya ya bu link recordnya supaya saya bisa download oke terima kasih pak terima kasih pak sampai jumpa lagi terima kasih kami juga ya thank you pak dikinong prista terima kasih semuanya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih baginya sama background terima kasih ya bu saya pak saya pak pamit saya live ya omar omar